Al-Fatihah Atau kau hilangkan rasa laparnya Atau kau hilangkan penderitaannya Atau kau lunaskan hutangnya Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT Makanya orang yang paling semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah Nabi Muhammad SAW Maka dia orang yang paling bahagia Dia orang yang paling bahagia Ini perlu belajar berkorban Berkorban karena Allah Anda ketika membantu orang lain Ada yang anda korbankan Paling tidak korban waktu Ada korban waktu Mikir dia, telpon dia, ngurusin dia Ada korban uang Anda harus liwa-riwi ke sana Atau ada uang yang dikeluarkan Tapi semuanya karena Allah Ini sumber kebahagiaan Anda ingin bahagia Praktekan itu Praktekan Mikir kebahagiaan orang Tapi karena Allah Bukan karena riak Bukan karena disanjung Bukan karena ingin dipuji Tidak Karena Allah SWT Dan ini disampaikan juga oleh Syekh Sa'adir Rahimahullah Yang mengatakan Usul-Usa'adah Kebahagiaan itu sumbernya dua Pertama ikhlas Pada Allah SWT Yang kedua Berbuat baik kepada orang lain Berbuat baik kepada orang lain Anda berbuat baik sama orang Seperti ada sabdi Nabi SAW Ada seorang Ya Rasulullah Hati saya keras ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Kalau kau ingin Jadi lembut Hatimu lembut Fathmil miskin Berilah makan kepada fakir miskin Dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim Kenapa? Ini yang dirindukan oleh seorang anak yatim Ada yang perhatian sama dia Mungkin saya kadang nampaikan sama kawan Anak yatim banyak yang nakal Kenapa? Karena dia tidak ada yang perhatikan Kalau anak ada orang tuanya Dia mau nakal Nanti bapak tanya Nanti ibu nanya Nanti papi tanya Nanti mami nanya Tapi kalau dia gak ada yang perhatian Ya udah dia mau ini Dia mau nangis Nangis kepada siapa Dia mau mengeluh Mengeluh kepada siapa Dia mau nakal Siapa yang bertegur Sehingga liar Ini banyak Ini Mas Subhanallah Ujian bagi anak-anak ya Anak-anak yatim Biasanya seperti itu Nah ketika anda datang Langsung anda elus kepalanya Anda kasih dia duit Anda kasih ngobrol sebentar Dia kebahagiaan yang dirapatkan Terkadang anak yatim gak nangis Dia nangis kepada siapa Dia bingung Saya mau nangis sama siapa Anda ada yang kasihan dengan dia Tapi kalau dia tahu Ada tempat tumpuan Dia akan nangis Dia akan Akan nangis Nah Ini contoh Kita berikan kebahagiaan kepada anak yatim Kita insya Allah diberikan Kebahagiaan Ini teori Apa namanya Ini sesuatu yang kita imani Ini masalah keimanan Anda ingin bahagia Bantu orang lain Dan logika Kata dalam hadits disebutkan Bahwasannya orang yang dermawan itu Seperti dia memakai baju yang Sempit tapi kemudian Menjadi melonggar 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 kata Nabi SAW Sebaliknya orang yang pelit itu Dia pakai baju yang sempit Dan bajunya semakin sempit Makanya orang yang dermawan Hatinya lapang Dia sering berkorban Karena Allah SWT Hatinya dibuat lapang oleh Allah SWT Wa Ta'ala